Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih, ini satu dokumentasi saat saya bersama tim pendamping keluarga melakukan kejungkel, kerasulan kunjungan keluarga di Gunung Gajah, lingkungan Gregorius Kokap. Kami berangkat jam 4 dari Pasturan, jam 4 sore, menuju ke keluarga pertama yang kami kunjungi itu jauh banget, hampir 1 jam perjalanan dari Pasturan menuju ke rumah Pak Yohanes itu ada di atas bukit, kita harus parkir di tepi jalan dengan jalan yang sangat menanjak kemudian kita jalan kaki, lalu menanjak lagi untuk sampai di rumah Pak Yohanes kita harus berpegangan dengan tali, jadi kita berjalan naik, itu sambil pegangan tali karena jalannya cukup curam, nanti bisa dilihat di tayangan video setelah sampai di rumah Pak Yohanes ditemani oleh Mas Brevi dan Pak Basuki, ketua lingkungan sedangkan dari Pak Roki, itu ada Pak Esnu, ada Bu Lydia, istri Pak Esnu, dan ada Bu Santi bidang pewartaan periode ini sangat mengasihkan, ya perjalanan naik, ini jalan makin menyempit, makin menyempit, saya tidak bisa membayangkan seandainya berpapasan dengan kendaraan lain dari atas, waduh itu seperti apa, ini selama perjalanan saya memang tidak ketemu kendaraan lain, jadi setelah dari Pak Yohanes, kita kemudian naik lagi di kaki Gunung Gajah penuh dengan kabut, jarak pandang 1 meter ke depan, lalu kita turun lagi, turun lagi Mbangitari Waduk Sermo dan menuju ke rumah Pak Andriate, menuju ke rumah Pak Basuki, ketua lingkungan disana ketemu dengan istri tercinta, dengan keempat putra-putranya, jadi anaknya 4 Pak Basuki, Bu Basuki, jagoan semua yang paling kecil namanya Yano, kemudian kakaknya Julian, lalu siapa, Fanny Brilian, lalu paling sulung itu Bravi nah disitu disuguh manggis ya, buah manggis yang panen dari kebun sendiri, tanahnya masih sangat subur masih sangat alami, airnya juga sangat jernih dan suasananya sejuk, cenderung dingin di malam hari mengasihkan, ini perjalanan kunjungan keluarga yang paling istimewa lingkungan Gregorius terdiri dari tujuh kakak, tetapi dua kakak itu ada yang satu rumah, itu Pak Edi dan Pak Rebu kemudian ada satu keluarga juga, ada Mbak Paidah dan Mas Indri lalu ada Bu In dan Mas Biwin, adiknya Harry Kendos, Mas Widi Gombloh kemudian ada lagi, tadi Pak Edi dan Pak Rebu sudah ya satu keluarga jadi itu kunjungan kita, dan terakhir itu kunjungan di rumahnya Pak Yohanes Ngadipar dan Yusia Warsini, ketemu Dion salah satu, ya satu-satunya putra dari keluarga ini sungguh sangat mengasihkan, ini masih dalam perjalanan di video ini nanti Panjenengan akan melihat bagaimana suasana kunjungan di warga yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dari pukul 4 sore sampai jam 11 malam satu lingkungan, semua terkunjungi, lingkungan terkecil tetapi teritorialnya paling luas dan sebetulnya mereka dari segi akses untuk kendaraan lebih mudah ke Wattes dibandingkan kalau harus ke gereja kokap ini suasana jalan yang kita tempuh jalan itu terus menanjak-menanjak dengan tikungan-tikungan tajam yang membutuhkan kewaspadaan sore itu lihat kabut-kabut sudah mulai tampak dan nanti pada saat turun dari rumah Pak Yohanes telijan kabut sudah turun dan jarak pandang itu hanya satu meter tidak butuh kewaspadaan, kehati-hatian tapi mengasihkan kunjungan seorang pastor kepada umatnya salah satu episode kunjungan di bulan November tanggal 15 November 2023 selamat menikmati apa yang didokumentasikan oleh Pak Isnu dan juga beberapa itu vlog saya sendiri salam peradaban kasih ekologis selamat menikmati video ini menikmati asiknya kunjungan keluarga disingkat kejungkel waktu di rumah Pak Basuki kita disukuh manggis hasil kebun sendiri kemudian kripek talas itu bikinan Bu Basuki lalu di rumah Wak Win kita disukuh durian banyak pohon durian di rumahnya tapi karena kemarau panjang lalu duriannya kecil-kecil tetapi tetap manis dan sedap saya makan habis tujuh pungge masih dibawain pulang ke pasturan saya bagi-bagi untuk teman-teman karyawan di pasturan mobil saya dengan terpaksa aroma durian yang kemudian saya usir dengan kopi-kopi yang saya taburkan di mobil nah ini suasananya semakin naik-naik dan terus naik dengan kabut yang menyertainya demikian yang bisa saya bagikan melalui youtube ini semoga bermanfaat terima kasih wanjaringan berkenan mengikuti seri kejungkel seri rendungan harian dan apa saja yang saya unggah melalui alois budi pornomo tv terima kasih berkenan untuk membagikan video ini kepada siapapun dan terima kasih berkenan dan subscribe, komen, like, dan share salam sehat, tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita kita nikmati perjalanan Roma Budi kejungkel di Gunung Gajah lingkungan Gregorius Kokal akhirnya kita sampai ke tempat kejualan kita berhenti dulu jalanan parkir disini oke siap jadi kita parkir disana ini Pak Esnu tadi sepanjang jalan yang menyuting kita sekarang kita naik lagi kita parkir di tepi jalan naik tadi tanjakannya istimewa nah mereka sudah disana tanah ini ini Mas Brevi yang memandu kita tadi mantap halo Pak Basuki ini Pak Sutri yang menyertai kita beli dia Pak Esnu masih 6 jam lagi 10 kilo 1 juta 1 juta pergi baik di nutan kabut kabut oh kerimis B B Bek 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 Ya Ya Oke 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 Ini harus pegangan tali Oke Bek 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 pegangan tali mengunjungi umat paling jauh pegangan supaya aman pegangan supaya aman pegangan supaya aman ini ada pegangan tali ini sampai belok mana? belok kiri? oh disini rumahnya berkata dalam Pak Sinten, Pak Yohanes berkata dalam kristi ini disoteng tangannya berkata dalam saya megah-megah nih paling aduh ini siapa? cucu cucu, namanya? catra catra pingdong catra mau selesai jatuh loh ayo turun turun tingdong ramah-mungga ramun jek mungga-mungga istimewa ya boleh ini kita kunjungan dirumahnya tempatnya bu Maria payung desanya ini ini kejening satu kejening satu taruh air 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 panewang di bawah gunung gajah di bawah gunung gajah masih banyak ini masih banyak yang seger masih banyak yang seger di bawah Pak Esno Bu Esno Bu Sante Pak Basuki terima kasih ini sampai di rumah Bapak ketua lingkungan ini wabak suki jagoan-jagoan semuanya ini nomor dua sukses untuk Romo yang telah melewati jalan terjabat untuk kabut tebal sekali itu tadi pengalaman betul ini kabut ini yang nomor tiga ini yang nomor empat yang nomor satu di sana yang cantik sendiri di sini bersama rombongan ini masih ada Pak Esno Bu Sante Bu Lydia di sini ada manggis panen sendiri itu kripek kawas putih juga bikin sendiri juga hebat kita belum sel ini gimana Sano jadi Mas Asminari nanti iya iya ini kelas lima abis itu kelas enam terus masuk SMP karnesius terdampil aku bentin otak bimbing masuk seminari iya wuhh kita dipotret tuh kali komsos iya ini berkunjung di rumah ibu in ibu indarti itu Pak Basuki pampung kita iya iya oh Mas Heri ini putarannya jendengan iya 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 Bu komplitnya pun cintas manipun Pudentiana Pudentiana Indaryati Indaryati Eh Mas Heri Aku sopan denegi Mas Heri kendos Hehehehehe Ini Ibu dan putranya Mantenuan Mas Win Setia menemani ibu ya Semoga diberi Kesehatan dan nanti Cita-cita pekerjaan semua Dilancarkan Amin Iya Nasa video ini Pak Edi Cikal bakalnya Tahun pinteng kalau semanten Pak Edi Tahun Kirang Langkong 68 Berarti 55 tahun DKI Hehehe Kalian ibu Lajeng Ponparingi Putro Pak Edi Anaknya berapa? Dua Dua Yang satu Yang di pojok itu Kristina Parcium Kristina Parcium SD nya Mas Herbu Hari ini hari Rabu Semoga Di Pak Yadipar Pak Yadipar Nanti kesana Maturus Bandung Pak Yadipanjiranda Iman Katolik Mungkin-mungkin Sakat berkembang terus Amin Ini masa depan Gereja Reva Cucu dari Pak Yadipar Amin Kusyidmanunggalo Terima kasih Dua remueng suaraku Kalimu juzmanun Talub menikau Sinasa namun sekedat Kalimu kemarin suan Selatuh rahmi Suan-suan Pinanggih Pak Edi Dalah ibu Pak Rebu Dalah ibu Dalah ibu Putri ini pun Kalimu semane akren Nasatut halem Setelah Engkang tata Sepanyu Nan Beraya menikau Putrawayah Engkundi Gemawantan Saacinangkum Angkidipun Sinawa Angkidipun Yangtudamel Pinaringan Sehat Gansar Sandan Sobapan Peceki Datus berkah Bukikan Eumat Dalah Masyarakat Dinebeno Saking Setelah Panguduk Lan Kalwarna Seng Setelah Tiawan Setelah Sae Hingga Sepanyunan Beraya menikau Kasembatan Data Sumbering Kapingan Kalimu Sibahan Wun Dine Pak Edi Lan Ibu Beraya menikau Data Sikar Bakal Yangtudamel Yangtudamel Ligum Dalam Wilayah Menikau Tansah Keperkan Menikau Insya Lami Lami Dibun Amin Sibahan Terserah Ibu Terserah Jumlah Dibun 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 Darah Dibun Sibah Dibun Sibah Yen Dibun Dibun Sibah Dibun 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 Sibah Ya Hai Dibun aturlanur salam kaulung sembah bukti kauluti marian kekasih nalah apa yang menjaga kelaman samsangu ayah bersantai penyakit biasa semuji wa ikhlasan dikasih dan marian minyalah kelaman yang bersantai dan samsangu dikasih kelaman mungkin orang asma terapi yang rumah yang putra dunia yang suci dan tersinggul bersama yang tak perjalanan ini soan simbah paita ngatino ini adiknya mbah edi yang tadi garwani mbah edi kalau tadi kakaknya oh kakaknya salah toh nah kakaknya kalau dianggap adiknya adiknya aja tadi usianya 82 ini kakaknya usianya 8 8 berapa ya 5 6 selesai 2 tahun berarti 8 8 4 itu putrinya putrinya itu putrinya mas indri mas indri mas indri mas indri mas indri mas indri kristina rahai suprihatin yang pak pak esno jelan lah Dari sore tadi Hari Rabu tanggal 15 November 2023 Bersama Pak Esno Ditemani Pak Pamong Ini yang Pamong Istimewa Ini namanya sama dengan Menteri PUMR PUPR Ibu Santi Ibu Lydia Soan Di tempat Pak Yohanes Bulusi Dan Dion Anak tunggal Tadi Romo ya Kita bahagia di tempat ini Terima kasih Untuk semuanya Untuk semuanya Menteri PUMR Bunusi Yoh Pasturan Nah Gereja Ketuli Bunda Penasihat Baik Wates Kulon Progo Nah ini Seperti yang kita Lihat Kami masih berada di Waduk Sermo Kokap Kulon Progo Sahabat peradaban kasih Yang terkasih Sampai jumpa Pada episode berikutnya Terima kasih atas Kebersamaan kita Salam peradaban kasih Terima kasih